Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa demi menjaga kualitas program penyiaran yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak, Komisi Penyiaran Pusat Indonesia menggandeng organisasi perempuan NU untuk membantu melakukan pengawasan secara masif. Dalam rangka menjaga kualitas program penyiaran, baik di televisi maupun radio, yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak agar sesuai dengan aturan lembaga penyiaran, KPI melakukan penandatanganan kerjasama dengan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, yaitu Fatayat. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Aula Hotel Santika Hayam Huruk, Jakarta Barat, yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini secara virtual, serta puluhan kader Fatayat secara langsung. Organisasi Fatayat NU dinilai dapat membantu KPI dalam hal melakukan pengawasan mandiri terhadap kualitas program penyiaran, baik televisi maupun radio yang ramah terhadap anak-anak dan perempuan, karena memiliki basis jaringan yang kuat, baik di pusat hingga ke daerah, dan juga desa-desa yang diisi oleh kaum ibu-ibu muda. Teman-teman sahabat-sahabat di Fatayat bisa menjadi pemantau mandiri di rumah dengan melakukan pengaduan nanti bila ada ditemukan pelanggaran atau siaran yang tidak sesuai regulasi P3SPS dan tentunya norma-norma yang lain. Sahabat-sahabat Fatayat itu bisa melakukan pendampingan dan pengawasan kepada anak-anaknya agar bisa menonton siaran yang berkualitas dan dijauhkan dari siaran-siaran yang mungkin dianggap kurang mendidik atau mungkin di luar dari norma budaya masyarakat Indonesia atau mungkin yang melanggar dari yang sudah diatur di dalam P3SPS. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami antvklik.com Saya Arang Purubaya, selamat mengasihkan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!